selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sebelumnya mungkin Mbak Diani bisa memperkenalkan narasumber kita saat ini siapa sih sebenarnya yaitu terima kasih Mbak Dia selamat sore para pendengar dengerin radio.com jumpa lagi dengan ICJR dalam acara bulanan ICJR yaitu diskusi hukum bersama kita sudah hadir Mas Wahyu Wagiman atau lebih biasa dipanggil Mas Wahyu gitu ya atau lebih familiar lagi Wwe gitu siapa sih Mas Wahyu itu? Mas Wahyu Wagiman adalah sehari-hari dia bekerja di ELSAM lembaga studi dan advokasi masyarakat yang memiliki sebagai deputi direktur bidang pembelaan HAM untuk keadilan Mas Wahyu juga koordinator dari Public Interest Lawyer Network atau Pilnet yaitu sebuah jaringan pengacara publik yang dibangun tahun 2006 untuk menjaring pengacara-pengacara yang secara sukarela mau mendidikasikan dirinya untuk menyumbangkan apa ya menyumbangkan diri untuk membela masalah-masalah publik gitu ya Mas ya kemudian Mas Wahyu juga selama beraktifitas di dunia hukum dan HAM ini sudah banyak sekali menulis buku-buku terkait HAM dan hukum yang antaranya adalah buku tentang Mr. Blower yang diterbitkan oleh LPSK di tahun 2011 kira-kira seperti itu siapa Mas Wahyu? dan mungkin kita langsung masuk ke diskusinya ya diskusi sore kita mungkin kita langsung aja kenapa kita sebenarnya sangat tertarik dengan mengenai isu lembaga pra-peradilan ini karena sebenarnya kalau misalkan menurut ya ya Rahab kalau pra-peradilan itu adalah sebagai upaya pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ini begitu mungkin Mas bisa menjelaskan terlebih dahulu sebenarnya lembaga pra-peradilan itu apa mungkin kan pendengar juga ada yang belum tahu atau masih awam itu kan mendengar apa sih pra-peradilan seperti itu mungkin Mas Wahyu bisa menjelaskan ya ada betulnya juga yang dikatakan ya Rahab berkaitan dengan pra-peradilan bahwa pra-peradilan itu memang dibentuk dan diandalkan untuk mengontrol tindakan eksekutif dalam melakukan upaya paksa berkaitan dengan keundangan judicialnya gitu ya nah saat ini menurut saya agak relevan dan sangat meraih juga ketika kita mendiskusikan soal pra-peradilan ini karena akhir-akhir ini kita banyak melihat dan melihat betapa aparat kemulisian terutama gitu ya dan aparat-peradilan itu banyak menggunakan upaya paksa yang mungkin dianggup sebagai penelitihan dan tidak sesuai dengan tanggungan gitu ya nah salah satu hal yang bisa digunakan sebenarnya oleh terutama para tersangka gitu ya yang dikenakan upaya hukum secara paksa oleh aparat apa dan hukum memang dengan menggunakan lembaga pra-peradilan ini gitu ya nah lembaga pra-peradilan ini pada dasarnya adalah kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan gitu ya untuk memeriksa dan mengadili saat tidaknya penangkapan dan penahanan saat tidaknya pengelendahan yang dilakukan dan saat tidaknya penghentian penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh baik ketika polisian maupun kejaksaan nah itu sebenarnya secara singkat lembaga pra-peradilan ini bisa digunakan seseorang atau yang statusnya sudah tersangka untuk melakukan semacam pengaduan atas kesewenang-wenangan yang diterima olehnya atas penahanan atau penangkapan seperti itu ya singkatnya gitu ya betul ketika ada proses penahanan penangkapan yang dianggap tidak bersesuaian dengan KUHAP secara otomatis tersangka terlalu dia bisa mengajukan permohonan peradilan dan peradilan berkaitan dengan tindakan kepolisian maupun kejaksaan misalnya dalam proses penyidikan itu baik itu berkaitan dengan penangkapan penangkapan wabud kepolisian yang dilakukan oleh KUHAP mungkin sebelum kita diskusi lebih jauh tentang sederhana saja tentang istilah karena sering juga kita mendengar ada orang yang menyebutnya gugatan gugatan praperadilan permintaan pemeriksaan praperadilan sebenarnya yang pas istilah bukan pas ya yang betul secara ini yang mana istilah itu ada di dasar hukum kalau kita lihat di dalam pasal 77 sampai tahun 88 secara umum kita tidak melihat ada kata-kata yang pas berkaitan dengan praperadilan itu gugatan pengadilan tapi kalau kita lihat dari praktiknya kita di pengadilan sebagian besar dari para orang-orang yang mengajukan gugatan praperadilan ini menggunakan kata permohonan pengadilan untuk setiap upaya hukum untuk yang pelawanan terhadap proses baik itu penangkapan penahanan pemerintahan yang dilakukan oleh kemulisian itu baik itu maupun penjaksaan jadi secara menurut saya yang bisa kita gunakan untuk proses-proses berkaitan dengan pengadilan adalah permohonan permohonan terhadap pengadilan berkaitan dengan yang itu tadi saat tidaknya penangan penangkapan saat tidaknya penyintaan saat tidaknya pengertian penyedikan dan penentutan mungkin satu lagi yang kita lupa berkaitan dengan praperadilan ini juga bisa digunakan oleh terdakwa tersangka dan keluarganya terutama untuk mengajukan atau meminta ganti kerugian dan rehabilitasi kepada pengadilan berkaitan dengan proses itu tadi penangkapan penanganan yang sudah dan penyintaan jadi ketika ada proses penangkapan dan penanganan yang dianggap berugikan tersangka dan keluarga itu dia berhak mengajukan juga ganti kerugian melalui proses penanganan ini oke sebelum kita melanjuti program ini dapat diikuti oleh para pendengar melalui dengerinradio.com atau melalui bb.dengerinradio.com dan juga dapat mengikuti live tweeting kita di at icjrid atau at id hamblogger dengan menulis hashtag dictum sekali lagi teman-teman pendengar radiodengerin.com dapat ikut berpartisipasi di diskusi ini bisa juga terlipat dalam melalui twitter di at icjrid atau at id hamblogger dengan hashtag at dictum lanjut lagi mas wanyu sebenarnya fungsi dari pra-pradilan itu sendiri bagaimana kemudian kaitannya dengan jaminan hak-hak tersangka terkait upaya taksa yang dilakukan juga seperti apa karena kita juga mungkin sering menyupai adanya pelanggaran pelanggaran ham atau dugaan ke-raksana terkait dengan implementasi ini ya kalau kita lihat dari sejarah lahirnya lembaga pra-pradilan ini juga tidak bisa dilepaskan dari kegasan pra-pradilan yang ada di Amerika terutama berkaitan atau sistem angloseksor terutama yang berkaitan dengan hak-hak yang diatih dalam habias korpus dimana berdasarkan habias korpus ini merupakan satu undang-undang yang mereka yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak-hak asasi manusia khususnya hak-hak orang-orang yang dalam sungguh terawak kemeriksaan dibatasi dibatasi melalui sistem judicial ditangkap dan ditahan ini kita tidak bisa lepaskan lembaga pra-pradilan dengan dasar pemikirnya kenapa lembaga ini belum ada sehingga nah penyiasat ini kemudian diturunkan ke dalam dan diadopsi ke dalam menjadi lembaga pra-pradilan yang memberikan kesempatan kepada tersangka terutamanya tersangka dan orang-orang yang mungkin sedang menderita pada saat itu ya pada saat penangkap penanganan itu untuk menguji apa namanya legalitas dari suatu proses penangkapan penanganan itu nah sehingga melalui lembaga ini setiap orang siapapun itu yang ditangkap dan ditahan atau dirugikan dengan adanya upaya paksa itu bisa menguji ke saham atau legalitas dari semua proses yang dilakukan oleh baik kepad kepedesan penyaksaan apakah memang proses yang sudah dilakukan dan itu memang salah secara atau tidak penangkap hal ini bisa dikaitkan dengan jaminan lainnya berkaitan dengan hak-hak seseorang yang mengalami penangkapan penanganan misalnya untuk tidak disiksa untuk tidak dianei selama proses penangkapan penanganan itu karena melalui lembaga ini kita bisa melihat terutama tersangka dan kuasa hukum dan keluarganya prosesnya dilakukan secara terbuka jadi mengahil nah ini juga memberikan satu jaminan transparansi berkaitan proses yang dilakukan sehingga kalau kita melihat fungsi lembaga penangkapan itu memang ada baiknya juga ada baik untuk melindungi hak-hak tersangka dari upaya-upaya hukum paksa yang dilakukan oleh aparat memutu yang tidak jarang menglebihi tugas dan kewenangannya kita masih melihat kasus-kasus penangkapan penanganan yang kemudian dikunti dengan penyiksaan jadi lembaga-lembaga atau tempat-tempat penanganan baik di kepolisian waktu di masyarakatan ini menurut saya ini bisa difungsikan sebagai lembaga salah satu lembaga yang menjamin aksemosia yang kerasa peradilan ini yang mungkin menjadi permasalahan kita sekarang ini berkaitan dengan lembaga perapada ini adalah soal mungkin akses dari tersangka terutama kadang-kadang dia tidak tersangka dari keluarganya kadang-kadang dia tidak memiliki akses ke aksi dan pengetahuan untuk mengajukan peradilan tidak semua orang tahu bahwa mereka memiliki hak untuk mengajukan peradilan berkaitan dengan saat tidaknya penangkapan saat tidaknya penahanan saat tidaknya penyitaan dan penggodaan penyitaan misalnya menurut saya itu salah satu mungkin kelemahan dari sistem inisial kita yang belum memberikan akses dan informasi pada setiap orang yang dalam tanda petik mengalami penderitaan untuk sesaat ketika mereka berhadapan dengan proses hukum nah ini mungkin kita juga harus lebih mensosialisasikan soal hak-hak tersangka terdakwa berkaitan dengan hak-hak mereka yang diatur terutama di dalam UHA dan beberapa peraturan lain yang berkaitan dengan pelindungan tersangka dan terdakwa ini menarik tadi terkait pelindungan untuk hak-hak tersangka dan upaya sosial mungkin ini juga bisa dijadikan sarana sosialisasi bagaimana pra-peradilan itu bisa diterapkan dan bagaimana ketika seseorang itu menghadapi statusnya tersangka bisa menggunakan upaya pra-peradilan ini ketika dia mengalami penahanan penangkapan atau penyisaan yang tadi dibilang oleh Mas Wahyu itu nah mungkin yang belum tahu juga mas kapan dia bisa mengajukan itu apakah misalkan habis ditangkap tanpa ada surat-surat dia langsung bisa mengajukan nah prosesnya itu seperti apa bagaimana step-stepnya dan sampai batas mana dia bisa mengajukan peradilan itu ke pengadilan ya peradilan ini dia juga lebih cepat lebih baik begitu terjadi penangkapan penahanan penggul dan penyitaan yang dianggap tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku nah secepatnya dia juga lebih baik karena salah satu hal yang bisa menggugurkan peradilan adalah putusan pengadilan atau proses persidangan nah begitu perkara yang sudah diproses di pengadilan disidang dalam berarti kata itu secara otomatis hak untuk menajukan peradilan digugur gitu ya nah jadi menurut saya semakin cepat pemohonan peradilan itu dia juga semakin bagus dalam arti perkaraannya belum masuk ke pengadilan belum disidang di pengadilan itu lebih bagus jadi setiap orang kepanpun gitu ya sepanjang perkaranya itu belum diadili itu lebih bagus segera mengajukan permohonan kepada pengadilan gitu ya nah kalau misalkan si tersangkanya itu sudah di dalam tahanan gitu kan tidak memungkinkan ini saya sih hanya menangkap berarti kan itu harus ke pengadilan melakukan pendaftaran seperti itu kan melakukan mengajukan permohonan nah ketika misalkan tersangkanya itu berada di dalam penahanan itu siapa yang bisa mengajukan itu gitu kan mengakses itu berkaitan dengan hak-hak tersangka kuasa keluarga dia berhak untuk mengajukan permohonan perak-perak-perak kekuadilan walaupun orang yang di tersangkanya sendiri itu ditahan di kepolisian misalnya atau sudah masih ke remah kehanan dia bisa minta keluarga atau kuasa untuk memajukan permohonan perak-perak ini yang yang juga yang mungkin akan menjadi masalah ketika keluarga tidak punya akses ke tempat-tempat penahanan baik itu di kepolisian maupun di rumah tahanan dan tersangka juga tidak memiliki atau tidak bisa menunjuk kuasa hukum itu mungkin yang agak bermasalah karena itu yang saya katakan tadi berkaitan dengan akses dan informasi ini juga akan berkaitan dengan apakah hak-hak tersangka itu akan terpenuhi atau dipenuhi berkaitan dengan hal ini jadi tidak harus tersangka tetapi kuasa hukum keluarga itu bisa mengajukan permohonan peradilan nah itu akan melalui proses persidangan juga ya persidangan biasa itu itu berapa lama kalau 3 hari biasanya 3 hari setelah permohonan itu bisa bisa di apa bisa di proses gitu permohonannya itu dalam arti disidangkan dihadirkan saksi-saksi dan bukti-bukti lain yang menguatkan dari permohonan dari permohon peradilan ini gitu ya oke sekali lagi teman-teman pendengar radio.com bisa bergabung di diskusi ini melalui twitter di at icgrid atau at idhamblogger dengan hashtag at dikabung nah ini sudah ada satu pertanyaan yang masuk dari Toto Yulianto pertanyaannya adalah apakah praperadilan bisa untuk meminta ganti rugi ketika tersangka atau terdakwa diputus lepas gitu ya silahkan ya salah satu apa namanya salah satu hal yang tadi saya katakan berkaitan dengan apa namanya praperadilan ini berkaitan dengan gugurnya praperadilan gitu ya nah salah satu hal yang yang menjadi perhatian kita adalah berkaitan dengan kapan lembaga praperadilan ini tidak bisa digunakan gitu ya salah satu hal yang saya katakan itu ketika proses perkaranya itu sudah masuk ke pengadilan nah berkaitan ini akan diganti kerugian yang yang ditanyakan oleh mas Toto gitu ya dalam proses praperadilan gitu ya permohonan ganti kerugian itu juga bisa di apa namanya bisa diajukan ketika perkaranya tidak bisa tidak diajukan ke pengadilan jadi ketika satu orang tersangka ditangkap ditahan gitu ya dan ternyata di akhir prosesnya itu perkaranya tidak diajukan ke pengadilan si tersangka ini dia bisa mengajukan permohonan peradilan nah sementara berkaitan dengan apa yang ditanyakan oleh mas Toto ya sebenarnya itu juga bisa langsung dimohonkan di dalam pengadilan bisa meminta atau bisa memberikan apa namanya rehabilitasi bisa memerintahkan di dalam putusannya itu ganti rugi dan rehabilitasi secara langsung tanpa melalui lembaga peradilan jadi dalam hal ini ada ada fungsi yang dialihkan dari pada awalnya memang tersangka yang harus aktif mengajukan permohonan peradilan ini ke pengadilan yang harus memberikan hak-hak tersangka terdakwa yang ternyata di akhir perkara itu tidak terbukti melakukan tindak seperti yang didakwakan oleh yang sempat umum misalnya menurut saya itu yang berkaitan dengan pertanyaan dari mas Toto ada pertanyaan terkait dengan pra-peradilan ini seberapa berdampaknya upaya pra-peradilan ini yang diajukan oleh tersangka bagi dirinya atau bisa dengan kata lain kan semenangnya itu gimana karena yang saya tahu tidak banyak permohonan pra-peradilan itu yang diajukan karena mungkin benar kata padian bahwa itu sosialisasinya sangat kurang bahkan yang banyak terblok up adalah kasus-kasus yang besar yang biasanya mengajukan permohonan pra-peradilan itu pun dia menggunakan kuasa hukum dan bahkan banyak juga yang tidak ada efeknya ternyata pra-peradilannya pun kalah sebagian besar putusan pra-peradilan itu ternyata dikalahkan menurut mas wahyu itu seperti apa kenapa seperti itu kasus-kasus pra-peradilan ini akan semakin menarik ketika kita langsung berhadapan dengan kasus-kasus real yang terjadi di masyarakat kasus-kasus terorisme misalnya kasus-kasus kejahatan politik terutama yang teman-teman yang ada di Papua dan Ambon yang sering kali ditangkap dan ditahan dengan secara senang-nang itu sering kali mereka mengajukan bukuatan pra-peradilan ke pengadilan berkaitan dengan proses penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh aparatur persian ini kalau kita lihat dari kecenderungannya memang jarang yang dikabulkan begitu ya begitu juga dengan kasus-kasus tidak pidana terorisme yang seringkali itu permohonan-permohonan pra-peradilan oleh mereka itu juga dikandas oleh di pengadilan gitu ya kalau saya melihat dari tertemua dua kali sini memang yang agak bermasalah mungkin di apa namanya subjektifitas saya menduga gitu ya hakimnya majelis hakimnya gitu ya dia melihat perkaranya tidak terlalu lengkap dia tidak melihat secara lebih jauh latar belakang yang mengakibatkan tersangka para tersangka melalui kuasa misalnya mengajukan pra-peradilan ini gitu ya sehingga dalam beberapa kasus proses permohonan-permohonan pra-peradilan ini tidak diterima atau ditolak gitu ya terorisme kejahatan politik itu kasus-kasus yang banyak ditolak oleh pengadilan gitu ya menurut saya itu berkaitan dengan subjektifitas majelis dalam hakim tunggal karena hakim ya karena dalam pra-peradilan ini hakim-hakim tunggal itu berkaitan dengan subjektifitas subjektifitas dari hakim yang memeriksa perkara itu gitu ya nah mungkin dia tidak terlalu melihat secara jernih perkara yang menimpa atau dialami oleh para pengohon pra-peradilan ini sehingga untuk kasus-kasus ini sering kali ditolak yang kedua mungkin kita bisa lihat juga kasus-kasus korupsi gitu ya yang dalam beberapa hal mereka lebih diuntungkan karena ada beberapa yang menang di pra-peradilan gitu ya nah itu juga menurut saya berkaitan dengan walaupun ini kita harus bisa buktikan lebih lanjut berkaitan dengan bukaan ini berkaitan dengan subjektifitas dari hakim yang memeriksa perkara pra-peradilan ini gitu ya mungkin yang kalau ini bisa kita perbaiki gitu ketika memang mekanisme pra-peradilan ini di apa namanya diperbaiki aturan-aturan yang berkaitan dengan pra-peradilan juga diperbaiki terutama yang ada di dalam pasal 77-88 itu mekanisme kemacaran juga diperbaiki karena memang kalau kita lihat sekilas gitu ya dari pra-peradilan ini tidak mengatur secara lengkap menurut saya dan proses acara yang digunakan di dalam pra-peradilan ini kan dia sepertinya dia mengadopsi kumacara yang berlaku di dalam HR gitu ya kumacara yang dulu dibuat oleh Belanda dan berlaku di Jawa Belanda yang sampai sekarang masih kita pertahankan untuk misalnya hukum acara yang diberlakukan dalam pra-peradilan gitu ya jadi agak repat ketika kita melihat efektivitas dari satu proses di dalam pra-peradilan gitu tapi secara fungsi menurut saya lembaga pra-peradilan ini masih bisa kita gunakan gitu ya dengan perbaikan-perbaikan tadi regulasi dan mekanisme untuk melindungi secara umum gitu ya hak-hak asasi dari para tersangka dan keluarganya gitu ya yang dalam beberapa saat mereka mengalami atau berhadapan dengan hukum gitu ya menurut saya itu kita kembali lagi ke diskusi kita Mas Wahyu mungkin bisa dijelaskan pertanyaan kita soal wacana hakim komisaris ya kalau kita lihat dari sejarah peradilan Indonesia gitu ya secara umum sebenarnya istilah hakim komisaris ini bukan merupakan istilah yang baru karena ketika dulu zaman Belanda kita sudah sudah terutama yang diatur dalam rahmen abdel strapper di dalam apa namanya salah satu babnya itu terutama yang berkaitan dengan pemeriksa pendahuluan itu juga sudah ada dan sudah dikenalkan sudah diberlakukan yang namanya hakim komisaris ini gitu ya dengan kewenangan yang hampir mirip dengan yang dimendiki oleh lembaga keraperajuan sekarang gitu ya nah sebenarnya di dalam proses penyusunan KUHAB juga waktu itu tahun 70-74 gitu ya itu juga sempat muncul wacana untuk memasukkan kembali hakim komisaris ini ke dalam KUHAB gitu tapi dalam perjalanannya ada terjadi banyak perdebatan gitu ya perdebatan dan wacana sehingga pada akhirnya yang diadopsi ke dalam KUHAB itu adalah lembaga para-peradilan dengan fungsi yang menurut saya tidak jauh berbeda dengan apa yang dimaksud dengan apa namanya hakim komisaris seperti yang diatur di dalam relemen of the straffordering yang terlaku di dalam di jaman Belanda waktu itu gitu ya mungkin yang agar menarik mungkin ketika kita melihat perkembangan berikutnya di dalam proses penyusunan KUHAB gitu ya karena kalau kita lihat di dalam KUHAB terutama RU KUHAB terakhir mungkin draft tahun 2009 itu sudah diatur juga dan dimasukkan lembaga hakim komisaris dicoba untuk dimajukan kembali gitu ya dengan kalau tidak salah mungkin untuk menggantikan lembaga para-peradilan yang berlaku sekarang dengan keundangan yang lebih luas menurut saya karena hakim komisaris ke depan kalau misalnya RU KUHAB ini disahkan gitu ya itu hakim komisaris itu dia memiliki keundangan yang sangat besar tidak hanya berkaitan dengan saat tidaknya penangkapan penahanan pengelodahan penyitaan gitu ya tapi juga dia berundang untuk melihat saat tidaknya proses penyedapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan menurut saya juga bahkan dia memiliki keundangan untuk menguji gitu ya menguji berkaitan dengan bukti dan alat-alat bukti yang diajukan gitu ya menurut saya ini satu perkembangan yang baik di satu sisi yang berkaitan dengan jaminan pelindungan hak-hak asasi tersangka terdakwa di dalam proses peradilan gitu ya nah yang mungkin agak bermasalah di kita Indonesia khususnya berkaitan dengan wacana apa namanya Hakim Komisari ini adalah berkaitan dengan lambatnya proses penyusunan RUKUHP yang sekarang ini berlangsung berkali-kali berganti tim gitu ya mungkin mereka awal 90-an mereka tim dari Kementerian Rukum dan Hams sudah berkaitan tetapi prosesnya tidak pernah berakhir pada suatu kata final berkaitan dengan apakah RUKUHP ini akan diajukan ke dipera atau tidak sehingga hal-hal yang berkaitan dengan Hakim Komisaris terutama itu juga masih menimbulkan kontroversi gitu ya sebagian ada yang menolak sebagian ada yang menerima berkaitan dengan Hakim Komisaris ini jadi menurut saya secara ide baik tetapi mungkin harus pemerintah DPR harus mempercepat proses pembahasan RUKUHP sehingga apa yang menjadi kontroversi berkaitan dengan Hakim Komisaris ini itu bisa segera diselesaikan terutama KUHP secara keseluruhan jadi kita mungkin akan memiliki kita hukum acara yang komprehensif yang benar-benar memberikan perlindungan kepada hak-hak asasi bersangka terdakwa dan korban karena kalau kita lihat dari KUHP memang sekarang ini kan yang dilindungi lebih muatan yang bisa dilindungi adalah bersangka dan terdakuan sementara korban masih belum menjadi selesai kerhatian di dalam KUHP mungkin dengan KUHP yang kedatang semua pihak yang berkepentingan dengan KUHP ini bisa hak-haknya bisa lebih dilindungi termasuk juga mungkin lembaga-lembaga yang berfungsi untuk dilindungi hak-hak ini Hakim Komisari salah satu di antaranya oke dari tadi penjelasan Mas Wahyu sepertinya terlihat bahwa lembaga pra-peradilan ini masih banyak sekali kelemahan-kelemahan termasuk tadi dari apa namanya struktur di pengadilannya sendiri internalnya itu bagaimana subjektifitas si Hakim di dalam melakukan putusan-putusan pra-peradilan dan juga terkait dengan substansi yaitu aturan-aturan yang berlaku di dalam KUHAP jadi memang perlu banyak yang dibenahi ya Mas ya terkait dengan lembaga pra-peradilan ini nah sebenarnya perbedaan dari lembaga pra-peradilan dan Hakim Komisaris ini seperti apa tuh Mas apakah memang dari kewenangan saja yang bahwa Hakim Komisaris lebih besar kewenangan dibanding lembaga pra-peradilan atau ada kebaikan-kebaikan atau mungkin ada kelemahan-kelemahan juga yang ternyata dimiliki oleh Hakim Komisaris dan kelebihan ada di lembaga pra-peradilan itu seperti apa Mas kalau saya lihat dua-duanya memiliki kelemahan dan kelebihan gitu ya pra-peradilan misalnya yang diatur di dalam guap yang dilakukan sekarang itu juga memiliki kelemahan tadi saya bilang salah satunya subjektivitas yang mungkin mempengaruhi kualitas dari putusan satu hal lain yang mungkin menjadi kelemahan dari pra-peradilan adalah proses yang terjadi di dalam pemeriksaan pra-peradilan adalah Hakim pada umumnya dia lebih banyak memeriksa hal-hal yang berkaitan dengan syarat-syarat formil surat menyurat syarat apa surat menyurat yang berkaitan misalnya dengan penangkapan penahanan penyitaan pengundahan dia tidak melihat substansi lain yang juga penting sebenarnya diperhatikan dalam proses pemeriksaan pra-peradilan misalnya salah satunya misalnya untuk penangkapan penahanan ketika ada penyiksaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian misalnya penangka hukum seharusnya juga dijadikan salah satu pertimbangan bahan pertimbangan oleh majelis apa Hakim Hakim pra-peradilan dalam memutus diterima atau tidak permohonan pra-peradilan itu salah satu kelemahan yang yang ada di dalam proses lembaga pra-peradilan sementara yang berkaitan yang menjadi kelemahan dari lembaga Hakim Komisaris walaupun proses ini belum berjalan nah salah satu Hakim Komisaris ini akan efektif berjalan efektif ketika akses dan komunikasi dari aparat unisial yang baik kepolisian kejangsaan dan punan itu dia memiliki akses dan kedekatan yang cukup dalam arti kantor kepolisian kejangsaan dan punan itu dekat secara geografis Hakim Komisaris ini akan berjalan efektif ketika yang pertama kali itu geografinya mendukung itu yang saya bilang kedekatan kantornya itu jadi begitu akan dilakukan penangkapan penahanan penggeledahan dan penyitaan penyatapan setiap lembaga ini dia bisa saling mengontrol karena yang kalau kita lihat dari rancangan KUHAP ini kan kontrol Hakim Komisaris terhadap kepolisian dan penyaksaan sangat tinggi apapun upaya yang akan dilakukan atau sudah dilakukan oleh kepolisian penyaksaan misalnya itu bisa dikontrol oleh Hakim Komisaris ini penangkapan penahanan sehingga kalau bisa jaraknya berjauhan itu akan mengurangi kualitas dari kontrol yang dikontrol oleh Hakim Komisaris bagaimana akses apa namanya tersangka ketika jaraknya jauh dari Hakim Komisaris ini kepolisiannya di apa di kota Hakim Komisaris di kota tapi tersangkanya ditahan jauh dari lembaga lembaga ini nah secara praktis lembaga Hakim Komisaris ini akan efektif ketika geografi dari apa namanya letak dari lembaga lembaga ini berdekatan itu yang pertama yang kedua berkaitan dengan mungkin sistem lembagaan dari aparat-aparat lembaga hukum kalau kita lihat di Amerika misalnya atau Eropa kontinental Belanda misalnya yang perlengkan dengan kita kepolisian kejaksaan dan pengadilan itu kan apa dia kejaksaan dan kejaksaan itu kan dia berada di bawah Departemen Kehakiman gitu ya nah itu juga akan memudahkan koordinasi dan kontrol dari Hakim Komisaris ketika lembaga lembaga ini berada di dalam satu atap sementara kita kan lembaga-lembaga ini dia tidak dalam tidak berada dalam satu atap gitu ya kejaksaan sendiri kepolisian sendiri gitu ya Mahkamah Agung misalnya sendiri sehingga agak menyeritkan dalam pola komunikasi dan koordinasi dalam proses pelembagaan atau penggunaan dari Hakim Komisaris ini gitu ya nah itu yang agak kecuali kalau kita memang niat benar untuk mengganti lembaga peradilan dengan Hakim Komisaris semua itu harus disiapkan dengan baik sehingga ketika RU koordinasi akan secara otomatis lembaga-lembaga kepolisian kejaksaan pengadilan misalnya Hakim Komisaris itu juga akan menyesuaikan gitu langsung dengan apa ini dengan fungsinya gitu ya secara geografis dia siap secara fungsi dia siap ketika itu kita belum siap gitu ya itu akan juga mengganggu berjalan atau efektif dari Hakim Komisaris itu karena menurut saya kalau terserang lembaga Hakim Komisaris ini sangat luas kemenangannya gitu ya apapun itu tindakan kekuisian kejaksaan itu bisa dikoreksi gitu ya oleh Hakim Komisaris itu gitu ya penangkapan penahanan peneledak penyataan penyadapan bahkan untuk penggutian sendiri itu bisa diuji gitu ya oleh Hakim Komisaris ini nah menurut saya itu juga harus diperhatikan itu dampak tidak langsung yang akan dialami oleh terutama kekuisian kejaksaan gitu ya mungkin itu yang yang sekarang mungkin masih menjadi kontroversi di tim perumus gitu ya apakah memang Hakim Komisaris ini akan digunakan akan dilebagakan memang secara otomatis itu akan mengurangi keulangan dari kekuisian dan penyaksaan makanya polisi ini paling tidak mungkin dalam beberapa pertumbuhan dalam beberapa pertumbuhan dalam beberapa segelar gitu ya kepolisian dan kejaksaan memang sangat sangat keberatan dengan menjaga kekomisaris ini karena memang itu betul-betul akan mengontrol kewenangan dari kekuisian dan kejaksaan itu menjalankan fungsinya gitu jadi kalau tidak siap ya bubar lah kejaksaan dan kekuisian ini gitu ya apapun yang upaya yang dilakukan itu dia harus akan diawasi gitu ya oleh lembaga pemisaris ini ya percaya jadi rekomendasinya apa nih kalau dari Mas Wahyu sendiri berkait dengan lembaga pra-peradilan yang memang sebenarnya pada intinya adalah untuk jaminan jaminan perlindungan bagi hak-hak tersangka atas tindakan upaya paksa jadi rekomendasi kalau dari Mas Wahyu sendiri seperti apa berkaitan berkaitan dengan peradilan hal pertama yang harus dilakukan adalah memang memperbaiki hukum acaranya mungkin pemerintah harus berkaitan berkaitan yang berkaitan berkaitan tidak lagi berkaitan acara yang berkaitan yang berlaku di zaman ayat dulu untuk proses beracara di lembaga pra-peradilan yang kedua memang membuka akses dan informasi seluas-luas terutama seluruh warga Indonesia berkaitan dengan hak-haknya di dalam proses judicial secara khusus memang hak-hak dari tersangka keluarga dan kuasa hukum itu memang harus dibuka secara luas untuk mengakses apapun yang berkaitan dengan upaya paksa yang dilakukan oleh apapun hukum di dalam penangkapan penahanan terutama keluarga penasihat hukum harus memberikan akses untuk berkomunikasi langsung dengan tersangka yang ditahan yang kedua berkaitan dengan proses beracaranya juga mungkin ada baiknya juga hak-haknya tidak tunggal lagi akhirnya mungkin panen tiga orang sehingga itu akan mengurangi subjektivitas hakim yang mengandiri dan memeriksa perkara-perkara peradilan nah yang terakhir mungkin yang perlu segera diselesaikan oleh pemerintah adalah menyerahkan segera menyerahkan RU kuat TDPR sehingga kita sebagai waksa bisa sudah memiliki dasar hukum yang kuat yang lebih baik yang lebih melindungi hak-hak warga negara berkaitan dengan hukum acara jadi sebenarnya KUHAP ini ini kalau kita pemerintah dan DPR bisa menyelesaikannya secara baik dan tepat waktu itu secara otomatis juga akan memberikan perlindungan hukum yang kuat buat warga negara Indonesia dari keselunang-unangan yang dilakukan oleh aparatunan hukum berkaitan dengan perkara-perkara yang dialami yang di apa yang dihadapi oleh warga negara Indonesia karena bagaimanapun yang tersangkat terlakwa itu juga memiliki hak-hak yang dalam beberapa hal tidak bisa digurangi menurut saya itu yang harus segera dilakukan oleh pemerintah yang bisa dan dp yang menyelesaikan kukum sebagai sesuatu pandangan dasar gitu ya dalam proses beracara di pengadilan gitu ya gitu mungkin mas mas juga punya pesan-pesan tersendiri untuk para pendengar radio dengerin radio .com ini yang memiliki pengalaman berhadapan dengan hukum gitu ya jangan sungkan-sungkan jangan ragu-ragu untuk memberikan informasi berkomunikasi dengan lembaga-lembaga lembaga-lembaga akasasi Indonesia gitu yang memang banyak sekali di Indonesia yang secara serius dia memantau apa namanya setiap kebijakan setiap tindakan yang dianggap melanggar akasasi Indonesia di Indonesia ini gitu ya apapun itu tindakan pemerintah gitu ya dan aparat-aparatnya ketika itu dia melanggar melanggar hak melanggar hukum bertentangan dengan undang-undang dasar misalnya itu segera laporkan ke LBH misalnya yang yang sehingga bisa kita bisa dicatat gitu ya dan didokumentasikan bisa di berhak sebagai apa namanya selayaknya warga negara itu selayaknya warga negara yang baik gitu sehingga kontribusi kita terhadap bangsa Indonesia gitu ya dalam proses perbaikan sistem hukum perbaikan regulasi gitu ya itu juga memiliki arti yang cukup gitu ya buat Indonesia terpandu mungkin sebelum lanjut lagi Mas Wahyu ini sudah ada dua pertanyaan yang masuk yang pertama masih dari penanya pertama tadi Mas Toto Yulianto masih berkenaan dengan pra-peradilan itu apakah pra-peradilan juga bisa menguji kekhawatiran polisi untuk menahan lalu bagaimana tentang tips kebuktian yang pertama apakah pra-peradilan bisa menguji kekhawatiran polisi untuk menahan ada dua alasan yang digunakan oleh kepolisian misalnya untuk melakukan penahanan syarat objektif subjektif gitu ya ketika yang menjadi masalah di lembaga peradilan adalah syarat ini hanya bisa biasanya itu akan berhadapan dengan proses formal yang berjalan di pengadilan yang memiksa pra-peradilan ini karena salah satu hal yang menjadi perhatian utama dari hakim pra-peradilan adalah syarat formalnya jadi dia tidak lagi mengecek syarat-syarat lain yang bukan tidak bukan sama sekali tidak ya jarang sekali dia melihat dan mengecek syarat-syarat lain di luar apa namanya syarat formal dalam arti hakim akan biasanya dia fokus di ketentuan formal apakah syarat-syarat yang berkaitan dengan penangkapan penanganan itu sudah lengkap atau tidak gitu ya nah jadi mereka jarang sekali meriksa kekhawatiran kekhawatiran baik itu kekhawatiran polisi maupun kekhawatiran tersangka gitu ya jadi dia tidak jarang sekali memperhatikan perasaan-perasaan yang dialami oleh polisi misalnya atau oleh tersangka polisi khawatir kalau besarnya prakuler yang dikabulkan tersangka akan mengalahkan diri atau misalnya tersangka khawatir kalau penahanan itu dilanjutkan dia akan mengalami peniksaan itu biasanya hakim jarang memperhatikan hal-hal seperti itu hakim biasanya memperhatikan apakah suratnya sudah lengkap apakah sudah ada ternatangan dari Kapolres apakah sudah ada ternatangan dari Kasat misalnya untuk melakukan penahanan penangkapan itu atau tidak sehingga agak agak sulit juga kita melihat apa namanya karena kalau kita melihat dari kekhawatiran polisi mungkin juga agak akan menjadi masalah buat hatinya karena dia harus menerompong hatinya seperti apakah hatinya polisi itu bulatkah atau hati seperti gambar hati yang apa namanya love gitu ya gambar hati seperti itu yang kedua berkaitan dengan bagaimana tips pembuktian tips pembuktian memang kalau fokus majelis hakim hakim pemeriksa para polisi itu adalah serasa berkait dengan surat-surat sementara yang menjadi apa yang memiliki surat-surat yang sangat lengkap itu biasanya adalah aparat yang melakukan penangkapan dan penahanan itu biasanya bukti lebih menguatkan lebih memberikan angin yang berbuat kepada kepolisian misalnya sementara bukti-bukti visi itu yang tadi berkaitan dengan perasaan-perasaan itu ada di pemohon gitu ya tersangka dalam air sehingga agak repot kita ketika harus memberikan apa namanya harus memberikan tips berkaitan kebukti-bukti karena ada kasus menarik misalnya di 2010 orang-orang yang dianggap sebagai oposan di Maluku itu mengerjukan para peradilan ke pengadilan itu juga ditolak karena padahal syarat-syarat untuk lakukan penangkapan penahanan itu juga tidak terpengar ada surat yang tidak diberikan ada bukti-bukti bahwa penanganan penangkapan penahanan itu juga dilakukan penyiksaan tetapi akhirnya juga tidak mengabulkan permohonan para peradilan yang dihajukan oleh para permohon yang di di Maluku ini juga agak repot ketika kita mengunjukkan para peradilan mungkin yang saya belum tahu karena belum ada pengalaman berkaitan dengan pemohon-pemohon untuk korupsi itu mungkin tipsnya agak lain untuk korupsi tidak surat yang dihajukan tidak bukti-bukti fisik yang dihajukan tapi bukti lain yang dihajukan untuk perkara-perkara korupsi jadi harus dicari untuk perkara-perkara korupsi seperti apa buktinya sehingga dalam beberapa hal permohonannya bisa diterima masih ada pertanyaan lagi yang masuk ini dari Sonifah pertanyaannya adalah pakat permohonan rehabilitasi wajib diajukan jaksa jika terdakwa bebas atau itu inisiatif dari tersangka terdakwanya bahkan mungkin sedikit gambaran jarang jaksa yang meminta terdakwa dibebaskan itu ya pertama kalau dia minta terdakwa dibebaskan secara karir itu akan menghasilkan karirnya tapi biasanya permohonan itu harusnya dihajukan terdakwa terdakwa langsung ke pengadilan berkaitan dengan proses yang dianggap itu tidak sesuai gitu ya jadi kalau menurut saya jarang sekali menunjukkan rehabilitasi tersangka terdakwa harus minta ke pengadilan terutama ketika harus minta secara langsung ke majelis hakim banyak sendiri mungkin melalui kuasa hukumnya bahwa proses yang dijalani dari mulai penyelidikan 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 sampai penutupan dan penadilan dan penyelidikan itu tidak sesuai dan tidak benar gitu ya dia harus langsung minta ke majelis hakim dan majelis hakim yang akan memberikan rehabilitasi bergiat karena kalau di sistem kita menurut terlalu menurut terlalu menurutkan buat orang-orang yang diadili secara tidak benar banyak kasus-kasus orang-orang yang diadili secara sesat dia tidak begitu saja mendapatkan hak-haknya dia harus berjuang keras agar hak-haknya terpenuhi masuk di dalam proses ketika kasusnya itu tidak terbukti di persidangan dan saya pikir kalau tidak minta tidak dikasih juga di terdakwa tersangka keluarga masa hukum harus aktif memperjuangkan hak-hak dari mereka ini kalau tidak tidak ada yang memperjuangkan hak-haknya terima kasih Mas Wahyu atas kejelasan yang panjang lebat ini terkait dengan lebih baik agar peradilan meskipun memang banyak sekali yang harus dibenahi itu terutama dari aturannya sendiri juga ya Mas ya gimana itu bisa apa namanya kita bisa memperbaiki hukum acara kita dan juga sistemnya mungkin sistem dari peradilan pidana di Indonesia ini mungkin sekian dulu pendengar radio.com mungkin akan kembali lagi bersama kami di minggu keempat bulan ini dengan tema yang berbeda terima kasih atas kehadiran Mas Wahyu yang telah mengisi acara kita ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati